jumbo ya? ini sebagai petera kambing dari zaman dahulu kala mengakui kalau ini jumbo mau di tata? eh.. eh.. kenapa ini? yuk.. yuk.. kenapa? kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? ini tampan ini.. misalkan di sini.. gua sisi lho sisi lho.. gimana? sisi lho.. heee.. kayak rincah bareng semuanya lho Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi temen-temenku semua semangat pagi Masya Allah dan Baraka Allah kesempatan yang ditunggu-tunggu hari raya telah tiba dan kali ini saya akan mengajak temen-temen semua untuk eee.. menyaksikan menonton video mungkin kenangan-kenangan pengiriman sapi-sapi jumbo yang akan kita kirimkan ke arah barat ya.. masih di daerah Jawa Tengah dan setelah ini kita lihat sapinya seperti apa jumlahnya berapa bebetnya berapa tujuannya kemana langsung saja kita masuk ke dalam kandang nah ini dia temen-temen semua eee.. sapi-sapi yang akan kita kirimkan ke daerah Purwokerto dan sekitarnya eee.. kepada beliau ibu novus yang sudah berlangganan di tempat kami sejak dahulu jadi di kesempatan kali ini kita akan mengirimkan sapi sejumlah satu.. dua.. tiga.. empat.. nah ini yang paling unik ada sapi ekonomis ternyata ya di setiafam tapi cuma satu ekor sapi madura satu.. dua.. tiga.. empat.. dan lima ekornya ada di depan nanti kita lihat yang sapi.. sorry.. yang hewan kelima unik banget dan.. mencicil nah kita bahas sapinya terlebih dahulu pada intinya ini adalah sapi jenis simental cross simental.. simental yang sudah kita besarkan kurang lebih di kandang ada sekitar.. eee.. empat bulanan nah kesempatan kali ini sudah maksimal dan sudah menjadi hak milik dari beliau ibu novus yang nantinya akan kita kirimkan dan sebelum kita kirimkan sapi sudah kita cek kondisi secara lengkap baik fisiknya maupun kesehatannya Alhamdulillah layak dikurbankan Bismillah Insya Allah kita akan mengirimkan setelah ini dan dari ketiga-tiganya bobotnya Alhamdulillah jumbo jumbo-jumbo semua ya Alek ya jumbo-jumbo semua yang paling jumbo nanti yang kelima Madura yang kelima yang paling jumbo nah setelah ini langsung saja kita muat sapinya nanti sambil kita melihat proses jalannya bagaimana ada yang bermasalah atau tidak tetap di Setiawakam nah ini dia hewan yang kelima yang paling jumbo di kelasnya pastinya sapi kok sapi kambing jawa lokal asli dari desa kami kemarin saya minta sama temen SD yang berjualan kambing aku pengen sorry aku butuh kambing yang paling jumbo tapi yang ada di desaku tolong carikan yang ada di desaku nah dapetnya segini temen-temen tapi ini sudah kata gue di jumbo insya Allah jumbo ya Alek ya? ini sebagai petera kambing dari zaman dahulu kala mengakui kalau ini jumbo mau ditata wah ini sapi gelap sama yang ini kenapa? nah temen-temen semua sebelum kita muat sapinya kita cek kondisi dari dari armadanya dari drivernya dan sapinya tadi sudah kita cek disini kita menggunakan truk pribadi karena memang kita khususkan untuk pengiriman lokal jateng sebisa mungkin kita pribadi ya mas sendiri ya? nanti untuk di luar itu Jakarta dan Jawa Timur kita pakai armada orang nah kesempatan ini yang akan kita cek adalah persiapan untuk kebutuhan kenyamanan sapi seperti alas insya Allah sudah safety karpet lalu biar tidak licin kita tambahin jerami lanjut dan bagian press sudah kita berikan banyak banget pressnya ada cadangan 4 lagi dan mungkin itu sih yang saya tahu kalau masalah armadanya seperti engine-nya seperti apa saya nggak tahu dijelaskan dong ke masjiman yang jelas sampun ready sampun ready siap berangkat udah itu dok udah dari kemarin prepare-nya udah tempur terus ini mas ini kayaknya juacanya mendukung banget ya jadi di perwarjo di tempat kami dua hari terakhir ini hujan teman-teman doakan semoga nanti perjalannya tetap mendung dan syukur tipis-tipis biar sapi itu seger banget karena mau nggak mau ketika kurbanan kayak gini kita harus mengirim sapi di kondisi siang hari ya tapi insya Allah safety insya Allah aman kamu siapa pengawalnya nanti sama Pak Yuli Pak Yuli oke siap insya Allah percaya aku sih udah cukup ya wes selamat si oke teman-teman untuk yang pertama langsung kita muat saja yang paling monster di kelasnya yaitu jenis kambing jawa asli dari desa saya monggo mas unjuk dimuat bertiga nggak kuat man wah apa ternyata enggak ya HP jauh ngasih wujul bos oke teman-teman semua sapi yang pertama langsung saja kita muat namanya adalah sambu langsung dan pelan-pelan karena sambunya rodo aktif toyo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman semua oke teman-teman semua mantep mantep terima kasih sampai di atas terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Hah? Mabur balik ke sini. Ayo. Selamat menikmati. Ayo. 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 Tidak. Tidak. Oke. Berikut adalah posisi ternyaman ya. Untuk sapi Madura. Dia tidak mungkin diganggu. Dan dia tidak mungkin mengganggu. Karena punya ruang sendiri. Dan dipres sama dua bambu. Oke. Lanjut ke sapi yang dua. Jumbo-jumbo. Oke teman-teman semua. Tinggal yang jumbo dua ekor. Kita barengkan untuk penuntutan ke dalam truk. Dan ini nanti bongkarnya satu tempat. Jadi Madura satu. Kambing satu. Sama jumbo-jumbo dua. Bongkar satu tempat. Punya beliau ibu nafus. белau. Sot. Buat panggit. Sot. Bisa rawat. Lagi di dunia. Sot. ah 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 wah mochi saya akan menangkan saya akan menangkan ayo 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 serawabu ayo 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 oke teman-teman semua sapi sudah masuk ke dalam truk dengan baik tidak ada kendala dan sekarang kita putar sapinya menghadap ke belakang biar lebih safety ayo ayo tambah oke teman-teman semua seperti ini proses penataan sapi di dalam truk jadi kita mencari safety nya pada intinya karena ruang masih banyak untuk pengisian sapi jadi tadi maduranya kita taruh tengah dipres biar tidak terhempit sama sapi-sapi yang lebih besar darinya dan disini madep kebelakang ada dua ekor sebenarnya tiga masih muat tapi karena sapinya cuma empat kita taruh dua enggak masalah nah mungkin seperti ini mantap pan pan dulu pan oke teman-teman semua terima kasih sudah menonton video kami dan mungkin ini proses pemuatan sapi dan penghantaran sapi pastinya nanti dan perlu diketahui bersama bahwasanya sapi kurban itu adalah sapi yang memang pertama harus sehat kedua utuh tidak cacat yang ketiga kondisinya fisiknya itu kuat artinya ketika kita berikan di dalam truk kita bawa dalam perjalanan yang cukup jauh pastikan kondisi sapi tersebut dalam kondisi yang tidak stress pertama mau makan mau minum dan kalau bisa perjalanan malam hari nah kenapa kita siang hari karena jarak yang kita tempuh insyaallah tidak terlalu jauh dan yang kedua juga waktunya cuacanya sangat mendukung sekali nah ini di daerah kami Purwarto dan sekitarnya Alhamdulillah setiap pagi dan sore hujan untuk tiga hari kebelakang ini jadi cukup safety sekali insyaallah dan nanti pastinya sapi sampai terima di lokasi kita ada akad yang terakhir namanya akad seserahan tapi di cek kembali kondisi fisiknya masih utuh ketika utuh berarti sudah menjadi kepemilikan seutuhnya dari pembeli nah itu yang bisa kami dapat sampaikan mohon maaf dalam video ini apabila banyak kurangnya saya Hermon banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua mohon dimaafkan di pagi ini kita berangkatkan tiga mobil ke arah barat satu ke arah timur ada dua ada dua dan mungkin ditunggu konten setelah ini insyaallah kita masih banyak penghantaran lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh